Mengawali informasi pertama, Polda Jambi merilis hasil uji lab bakso yang dijual pedagang bakso di kawasan Unja. Bakso tersebut dinyatakan negatif ngandung babi. Sabar ngenoi jajanan bakso yang didugong ngandung daging babi yang dijual pedagang sekitar kampus Universitas Jambi dinyatakan negatif. Haliko terungkap setelah kepolisian menerima hasil uji laboratorium sampel bakso tersebut. Pasuk disatu di Tres Kremung Polda Jambi AKBP Guntur Saputro saat konversi pet menyebutkan. Biarnya sudah meriksa sampel bakso kedua laboratorium berbeda. Diani uji sampel dilakukan di Balai Penguji Makanan Bukit Tinggi dan Bogor. Hasilnya jajanan bakso tersebut dinyatakan negatif mengandung babi dan terbuat dari daging ayam. Kan hasilnya lanjut dari pengaduan, dari salah seorang pengadu yang mengadukan mengenai dugaan bakso yang mengandung babi yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral di media sosial. Sebenarnya kami cari sebawahi bahwa proses yang kita lakukan adalah proses penyelidikan untuk memastikan apakah dugaan bakso yang juga mengandung babi itu benar mengandung babi atau tidak. Ataupun mengandung bahan-bahan cemaran dan lainnya. Sehingga proses yang dilakukan oleh pihak polisian melakukan usi laboratoris terhadap sampel dugaan bakso yang juga mengandung babi terbuat. Kita sudah lakukan usi laboratoris ke dua Balai Penguji Makanan Bukit Tinggi maupun di laboratoris di Bogor. Nah nanti mungkin hasilnya seperti apa secara kesimpulan secara umum bahwa dari kedua Balai Penguji Makanan Bukit Tinggi hasilnya negatif mengandung babi. Tapi secara teknis tentu akan disampaikan oleh ahli labor dari Balai Penguji Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Hal senadu juga disampaikan dokter hewan Suvel Yunindika. Dari Balai Penguji Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di Kementerian Pertanian. Asal dari pemeriksaan menyebutkan bakso dan mengandung daging babi. Dengan istilah metodenya bisa dicari di googling real time PCR. Penguji Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Jadi pengujiannya itu gimana? Pengujiannya itu kami istilahnya menggandakan DNA yang berkandung di dalam bakso tersebut. Kalau emang pengandungan unsur dikatakan di sini, kami menguncinya identifikasi spesies babi. Kalau emang mengandung babi maka DNAnya akan tergandakan dan di alat kami akan terdeteksi. Sedangkan hasil yang kami dapat setelah dianalisa adalah negatif. Asal Patahagi, Jek TV ngelaporkan.